WONDERKIT ARGENTINA Jumlah pemain timnas Indonesia tampil baik dan menuai pujian terutama dari supporter Indonesia. Kapten Garuda, Asnawi Mangkualam jadi salah satu pemain yang dinilai tampil baik. Terutama saat momen dirinya melawan Alejandro Garnaccio di babak kedua. Garnaccio masuk pada menit ke-60 menggantikan Nico Gonzalez. Lionel Scaloni mengharapkan pemain 18 tahun itu mampu merepotkan pertahanan sisi kanan timnas Indonesia. Nyatanya, Garnaccio sering gagal masuk ke kotak penalti karena dihadang Asnawi. Puncaknya, Garnaccio justru harus menekel Asnawi yang berbuah pelanggaran. Garnaccio sudah baik, tetapi berharap pemain muda ini bisa berkembang lagi, kata Lionel Scaloni pas calaga. Sementara pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong tak hanya memuji Asnawi tetapi seluruh pemain yang juga turut berperan besar. Jadi bukan hanya Asnawi saja yang bagus. Tapi adanya performa yang baik dari teman-temannya jadi Asnawi kelihatan menonjol, ujar Sin Taeyong. Saya minta mereka jaga maksimal sampai akhir. Para pemain kita sangat bekerja keras, bermain baik apa yang diberikan instruksi kepada pemain bisa dijalankan, tambahnya. Setelah momen Garnaccio menekel Asnawi, pemain Manchester United kerap mendapat buh dari supporter timnas Indonesia. Partai kontra Indonesia menjadi penampilan kedua Garnaccio bareng tim senior Argentina. Garnaccio mendapatkan debut dalam pertandingan sebelumnya melawan Australia. Pantauan bolasport.com di Instagram, Alejandro Garnaccio sudah memfollow Asnawi Mangkualam pada Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Kemungkinan Garnaccio juga membaca mention yang ditujukan kepadanya usai lagat timnas Indonesia vs Argentina. Terima kasih telah menonton!